Hai semua, balik lagi sama gue Dea Andira di The Sims 4 Di sini gue sekarang di video ini, gue akan bikin series baru yaitu adalah Asylum Challenge yang diadaptasi dari The Sims 3 Gue akan bacain challenge ini kayak gimana Jadi challenge ini itu adalah kita disuruh bikin 8 orang gila Terus kita mainin cuma boleh satu dari mereka Ini ada bacanya Setelah kita udah bikin 8 sims itu Dan masing-masing dari 8 sims itu wajib punya sifat yang gila Kalau enggak ya enggak gila sih, emang bener Oke guys, jadi gue akan jelasin ke kalian Apaan sih Asylum Challenge itu Jadi ini gue lihat dari mode sims Apa yang buat? Yang buat itu adalah Skolar Yes Dan di sini gue akan jelasin kalau Apa aja sih syaratnya dan apaan sih Asylum Challenge Asylum Challenge itu adalah Challenge di mana kita harus bikin Si orang gila ini Yang kita mainin ini Jadi orang normal dan akhirnya keluar dari rumah sakit jiwa ini Sebenarnya gitu Nah, ada caranya Step 1 Step 1 itu kita disuruh bikin The Sims Bikin Sims yang akan kita mainin Terserah mau terlihat seperti apa Suaranya kayak gimana Favoritnya dia apa Jalannya kayak gimana itu bebas But they must have the trade loser and insane Nah, sayangnya di The Sims 4 itu tuh gak ada loser guys Jadi itu adanya cuma insane Karena di The Sims 3 itu kan Trade-nya dia ada 5 Nah, jujur gue sebenarnya belum pernah main The Sims 3 Gue cuma main The Sims 1, The Sims 2, The Sims 4 Ya, disini sih ditulisannya Kalau The Sims 3 itu ada 5 trade Jadi kita suruh ngasih 2 Dia itu loser Insane Dan kita juga dikasih syarat Gak boleh ngasih loves outdoor Gak boleh keluar gitu Terus Di step keduanya Kita bikin 7 The Sims lagi Jadi totalnya 8 Mereka punya sifat yang sama pokoknya Maksudnya gak sama Gak sama Persis Tapi ada insane sama losernya juga Cuman karena di The Sims 4 gak ada loser Jadi kita cuma pake 1 insane Itu gue liat dari youtuber lainnya Dia pernah bikin Dia cuma pake 1 insane Sisanya bebas Tapi gak boleh terkait gitu loh Aspirasinya gak boleh terkait Beda gitu Step 3 Kita disuruh bangun asilum Intinya untuk tempat tinggal mereka Kita boleh pake cheat Buat bangun asilum segede-gede nya Atau mau yang kecil juga bebas Terus semua objek Excluding plants Dekor and lighting must be placed inside of the building Oke Boleh pake custom content Dan syaratnya isi dari building itu adalah Cuman boleh punya 5 kasur Terus selain itu Kalian juga cuman boleh Punya 6 kursi Yang satu bisa dibuat tiduran Tapi yang 5 itu gak bisa Terus Kita juga boleh punya 1 wc Isinya toilet Terus tempat cuci tangan Sama shower Atau dan lainnya Terus selanjut lagi Sama kita boleh punya 5 skill building Jadi kayak piano Gitar Dan lain sebagainya Terus kita boleh punya tv Tapi kita harus beli yang paling murah Terus gak boleh ada mp3 Blablabla Video games Tapi gak mungkin Terus Boleh punya komputer Tapi Gak boleh punya tv Jadi kalian suruh milih Harus ada komputer atau tv Gitu Tapi kita gak boleh ada alarm Maling Alarm anti Kebakaran Atau sprinklers Gue gak tau ya Soalnya disini tuh gak ada maling Di sims 4 itu Jadi dia cuman ada smoke detector Terus kita juga cuman boleh punya Gapur itu cuman boleh pake Kompor yang paling jelek Yang paling murah juga Sama kulkas yang paling jelek Terus selanjut Ini adalah syaratnya Syaratnya itu guys Kita gak boleh mainin 77 nya Kita cuman boleh main 1 sims Jadi kita bikin 8 Milih 1 yang mana yang mau kalian fokusin Buat akhirnya kalian bisa Berhasil gitu loh Ngelewatin jalan sini Terus Sims kita Cuman bisa Ninggalin asilum Kalo kerja Terus ke toko buku boleh Kita boleh Ada sims yang main ke rumah Boleh punya pacar Atau pacarnya dateng ke rumah Ke rumah sih Ke gedung Asilum itu boleh Tapi gak boleh Ninggalin tempat Terus gak ada pembantu Gak ada Tukang Apa Tukang gardener Gak ada repair Tukang bersih-bersih lah Tukang benerin Itu gak ada Kita gak boleh punya anak Kita gak boleh pindah ke rumah lain Kita gak boleh Mindahin orang lain Ke gedung itu Kalo nanti Salah satu dari Apa Dari 8 orang itu 8 orang yang sakit jiwa ini Mati Kita gak boleh Mindahin Ngambil orang lagi Masukin ke situ Gak boleh Kalau ada yang mati Atau meninggal Gak tau mati Kalian Gak boleh Ngapus batu nisannya Dan biarin aja Jadi biarin Si yang udah mati itu Jadi hantu Jadi Pasti Kalian bakal dihantuin Nah Kalo ada yang mati Dari 8 orang itu Kalian harus Hapus Satu Kursi Dan Satu Kasur Wah ini Syaratnya ribet banget Sih parah Kalo kita udah selesai Ngebangun Udah bangun Jadi kita akan mulai Itu Kita gak boleh punya duit Kita cuma boleh Punya duit 100 simoleon 100 dolar sim Terus kalian Bisa beli Objek lain Kalo udah punya Cukup duit Pokoknya udah kita taruh Tadi Syaratnya di atas itu Kita gak boleh beli lagi Oke Kecuali yang Ya cuman Pohon-pohonan Tumbuhan Hiasan-hiasan Gitu boleh Nah Lifespan Bebas Kalian mau bikin normal Kalian mau bikin Pendek Kalian mau bikin yang panjang Juga itu bebas Sumpah nih Banyak banget Saratnya parah Nes gue inget terus nih Oh kita gak boleh Mindah-mindan furniture Untuk kita sendiri ya Untuk the sims kita sendiri Gitu kita gak boleh Mindah-mindan furniture Misalnya kayak Misalnya males nih Nonton TV disini Misalnya kita mau naruh TV Di kamar kita sendiri Gitu gak boleh Jadi apa yang udah disitu Udah disitu gitu loh Terus Kita boleh beli jendela Boleh ngerubah Wallpaper Semuanya-muanya Boleh ngerubah Silumnya sih boleh Banyak banget guys Ini banyak banget Terus Terus kalau ada sims Yang gak kekontrol Terus yaudah Demin aja Lo gak usah Gak perlu Ngapa-ngapain dia Gitu loh Terus setiap malam Kita bebas Boleh nge-pause game ini Dan bersihin Apa yang udah Diberantakin sama sims ini Jadi misalnya mereka makan Piring yang dibersihin Atau piringnya dimana Atau sampah Ada dimana-mana Itu boleh kita pause Kita bersihin Itu cuma setiap jam 12 malam 12 malam waktu simsnya Maksud gue Jadi kita gak boleh Naruh item tuh yang Seharusnya bisa dipake bareng-bareng Tapi kita simpen buat kita sendiri Itu gak boleh Intinya tuh yang buat bareng-bareng Ya buat bareng-bareng Gitu Kayak gitu guys syaratnya Jadi gue akan ngenalin kalian Tadaaa Ini nomor 1 Oke Ini The sims yang akan gue mainin Gue ngasihin sama dia Paperbell Aspirasinya dia adalah Big happy family Karena Dia Kok ini bisnis sih Gak tau guys Gue gak tau Pokoknya Jadi guys Tadi sempat gue bikin Dia itu mau yang bisnis gitu kan Cuman kalo gue udah Kayak cheat Otomatis kan Biasanya kalo yang bisnis Duit itu kan Dia harus Menghasilkan 50 ribu Nah kalo gue pake cheat Berarti udah Gue istilahnya curang dong Tiba-tiba dia bisa Menghasilkan 50 ribu gitu Makanya gue ganti jadi Big family Gitu Oh iya guys Jadi Sebenernya sih Dari yang gue liat Di youtuber itu Kalo kita berhasil menun Aspirasinya dia Kita udah nganggep dia Dia udah cocok Udah bisa keluar dari Rumah sakit jiwa itu Jadi ini adalah Paperbell Lanjut Paperbell Dia itu Sebenernya orang baik-baik Dan dia agak Klamsi Dan oke Dia itu gila Kenapa Karena dia itu sebenernya Pengen punya keluarga yang besar Punya orang-orang yang dia sayang Di keluarganya dia Jadi Backgroundnya si Paper itu adalah Yang kita liat dari aspirasi tadi Dia itu sebenernya Pengen punya keluarga yang bahagia Menyenangkan Dan sebagainya Tapi Ternyata Ceritanya Anggep aja Si Paper itu udah nikah Terus Suaminya Meninggal Mati Abis itu dia langsung stress Karena orang yang dia sayangin itu Udah Gak ada gitu Saya kira dia jadi gila Jadi kelam sih Tapi dia tetep jadi orang yang baik Gitu loh Terus Ini keseharian mereka gini ya guys Gak aneh-aneh sih Paling yang Berubah itu Cuman baju tidur Karena mereka paling cuman akan Ganti everyday sama Tidur Ini dia Baju tidurnya Oke lanjut ke Ember Strong Ember Strong itu Oke Ember Strong itu kayak gini Ember Strong Kayak gini Dia itu Aspirasinya adalah Soulmate Karena dia Istilahnya dia tuh ingin mencari Cinta sejati gitu Ceritanya Dia romantik Dia eretik Dan dia Yes Dia suka banget makan Sampai akhirnya dia badannya kayak gini Karena dia stress Jadi Kenapa dia soulmate Kenapa dia jadi gila Karena Dia itu Dulu istilahnya Pernah mencintai seseorang Sampai akhirnya Dihianati Gak cuman satu orang Tapi oleh banyak Laki-laki Sampai akhirnya dia stress Kesel Akhirnya dia jadi doyan makan Sampai akhirnya dia gendut Dan dia jadi gila juga Gitu Backgroundnya si ember Oke lanjut Ini Johnny Rap Johnny Rap itu Yes Kayak namanya Dia sebenernya pengen banget Jadi rapper Dia tuh bro Dia gila Terus dia Goofball Orangnya seru Tapi guys Dia kenapa jadi gila Karena Yes Dia gak berhasil Anggapnya banyak Orang-orang yang mencibir dia Musik-musik dia tuh Kayak banyak yang mencibir gitu Gak ada yang suka Terus gak ada yang ngehargain karya dia Terus semua Semua rekaman tuh Apa sih kantor rekaman Apa sih kok kantor rekaman Pokoknya yang ngerekam-ngerekam itu Nolak dia Sampai akhirnya dia depresi Gue harus gimana dong Akhirnya dia jadi gila deh Kok gue seneng sih jelasin Dia jadi gila Oke lanjut ke Eddie Geek Eddie Geek itu Oke Seperti namanya Dia cupu Dia nerd brain Dan dia quick learner Tapi ya oke Dia gila Kenapa dia gila Disini dia young adult Dia gila itu Karena dari kecil itu Orang tuanya udah Menuntut dia Untuk menjadi Orang yang berhasil Istilahnya orang yang pintar Lo harus ini Lo harus itu Belajar disini Belajar disana Akhirnya dia Stress Anti sosial Bingung Akhirnya dia jadi gila Gitu Oh dia harusnya Harusnya dia ini ya Loner ya Cuman gak apa Ini kan bookworm geek Oke Lanjut kita ke Kepang Maksudnya Ya Kepang Dia anak pang Ceritanya Si Kepang ini Dia itu bukan manusia Dia adalah Plansim Sim setumbuhan Terus Si Kepang ini Dia itu sebenernya pengen Jadi friend of the world Dia pengen baik Sama semua Manusia di dunia ini Sebenernya dia orang baik Cuman Ya karena terata dia Itu bukan manusia Dia dicibir terus Lo kok ijo sih Lo ijo Lo aneh Istilahnya gitu Dia jadi Ya dia jadi gila Dari situ dia jadi Gloomy Dan jadi Jahat Jadi dia ngerasa kayak Semua orang tuh jahat sama gue Gue udah gak mau jadi orang baik lagi Gitu Oke lanjut Kita ke Pelacor Yes Dia adalah Seorang pelakor Anggapnya dia adalah Seorang Oh my god Dia adalah seorang pelakor Yes Dia itu serial romantik Dia itu pengen Selalu pengen ngedate sama banyak orang Yalah Yang juga pelakor kan ya Istilahnya Ngedate mulu Gitu Nyelingkuhin suami orang gitu Terus Dia itu Yes Dia itu kenapa jadi gila Karena Ya gitu Karena dia tuh ngerasa Dia yang terbaik Gue harus dapetin cowok itu Gue harus dapetin ini Sekiranya dia jadi orang Jahat dan Gampang jelas Sama lama Stress sendiri gitu Dia kayak ngerasa Gue udah cantik belum ya Gue gak mau ah Gue harus lebih cantik dari yang lain Kayak gitu Jadinya kayak gini Dia adalah black habit Yes Dia hitam banget Black habit itu Menurut gue ya Dia tuh yang paling jahat Dia antara semuanya Karena Dia itu Aspirasinya itu Sudah public enemy Dia kenapa jadi gila Kalau dia Kalau dia menurut gue Gak ada latar belakangnya Karena dia emang Udah jadi orang jahat gitu Jadi dia emang Terlahir jahat Jadi dia ya Udah dia pengen jadi musuh Dunia Terus dia itu jahat Dan dia klepto Udah suka nyolong Oke Lanjut ke Jimmy Petty Jimmy Petty ini Yes Dia itu Dia itu sebenernya Kayak agak Banci gitu guys Tapi dia tuh Suka ngegym Makanya dia Aspirasinya tuh Bodybuilder Terus dia itu Snob Dia tuh gak suka Emang barang-barang Yang low quality Gitu ceritanya Terus disini dia Gila Disini dia Aktif Kenapa dia gila Karena Dia tuh Sebenernya Agak feminim Tapi dia Maco gitu Tapi banyak orang yang gak suka Suka mencibir dia Sampai akhirnya dia Bingung Gue harus jadi apa Gue harus gimana Gue cuma mau jadi diri Akhirnya dia Ya dia jadi Gila deh Dia gila Dan ya jadi begini dia bajunya Dia antara cowok dan cewek Dia galau gitu loh Dia mau jadi Cewek apa cowok Gitu Oke guys Jadi ini adalah Kedelapan sims Yang akan Tinggal di Kita lanjut langsung Kita Masukin mereka ke Oasis Asylum Gue bikin Asylumnya itu Di Oasis Yes mereka Crazy squad Oke guys Kita move mereka Into Asylum Ini gue pake cheat Karena asylumnya Yes mahal Gede Gue bikin Gede Gue bikin bener-bener Kayak asylum Oke guys Ini dia asylumnya Ini kita zoom out dulu Aduh malem lagi ya Ini udah malem Terus serem banget sih Mereka kayak baru dipindah Malem-malem gitu Oke Kita langsung mainin aja mereka Disini gue cuma Boleh mainin dia Bahkan di syarat itu Kita bahkan Gak boleh ngeklik mereka Kita boleh kepoin mereka Kalau kita udah Dapat seribu poin Aspirasi gitu-gitu Oh gue lupa Gue lupa Ngilangin Oke Duit mereka udah seratus Kita lihat Apa yang akan mereka lakukan Apa yang akan mereka lakukan Apa yang akan mereka lakukan Oh my god Ternyata gelap banget ya Kamarnya Lampunya cuman ini Kan ceritanya mereka itu kan Asylum Jadi serem gitu loh Cuman dikasih Ini Mereka gak boleh Melihat sesuatu Mereka harus di dalam kegelapan Biar mereka tenang Ya gak sih Atau mereka makin gila Sotoy banget ya gue ya Oke yang lain Dari pada tidur Gue penasaran Sama yang gak dapet Tempat tidur Apa yang akan terjadi Ini dia Si Paperbell Paperbell Saat-saat gue akan mendapatkan Aduh Mendapatkan Salon suami yang baru Tenang aja Tenang aja Oh my god Gantian dong Terus dia ngerasa Tersingkir kan Ngapain coba dia disini tuh Dia mau tidur Ini masih ada satu Kalau lo pintar Lo bisa tidur disini Ya bahkan dibully guys Ceritanya dibully Sama si Ember Black Habit Dimana nih dia Kita Kita gak boleh Ngeklik dia guys Kita cuman bisa Ngepoin si tujuh orang ini Temen kita cuman satu Si Eh temen kita Yang kita mainin cuman satu Lihatnya si Jimmy Petty Apa yang dilakukan Push up Yes Sementara yang lain tidur Mereka hangout bersama gitu Ya semoga bisa berteman dengan baik ya Mereka Nah lo pada tidur dimana nih Sisanya Ngacok banget Oke Dia bisa tidur disini Nah Semoga ini parah banget sih Bikin yang dua ini Bakal tidur dimana Kayak mereka tuh Bakal rebutan kasur gitu loh guys Mereka Ya Ada yang bangun Gue tidur Gitu Terus Sampai Kelar Wow Mereka ngobrol bareng Si Jimmy Petty Sama Si Black Habit Si Black Habit Yang mau kemana Black Habit Apa yang akan dilakukan Dia mau nyolong ya Apa dia mau mencuri sesuatu Kenapa dia Kenapa di luar Kenapain si Black Habit Oke Gue lupa Dia gila Dia sekarang Lagi ngomong sendiri Yes Oke Dia lagi ngomong sendiri Oke Apa jangan-jangan Tadi Aduh gue gak bisa Ngeklik mereka lagi Sebel banget Apa jangan-jangan Tadi mereka itu Lagi ngobrol sendiri ya Duh kan Oke Oke Mereka semua Ngobrol sendiri Sendiri dong Oh iya 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 Kamu cantik Kamu cantik Kasian banget Si Wow Dia rajin baca Apa yang mereka lakukan lagi Habis ini Ngomong sendiri udah Baca buku lagi Terus Apa yang lakukan Jimmy Petty Dia masih nonton TV Dia kok gak ngantuk ya Kenapa Yang lain pada tidur Kenapa yang lain gak tidur Kalian sebenernya gak bener-bener ngantuk Coba deh Kalian bersosialisasi Temenan Coba Pepper Kamu bangun Dan kamu Temenan sama mereka semua Oh aspirasinya Pepper Apa sih Read to a child for What Become a parent Gak boleh Guys 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 Oke Gue baru tau ini Kayaknya Gue Bakal ganti Aspirasinya si Pepper Karena yes Itu gak mungkin Mereka gak boleh punya anak Berubah dong Backgroundnya si Pepper Oh my god Gue baru tau Ini kayak gini Oke Kita akan ganti Break Dah Kita akan ganti Backgroundnya si Pepper Itu adalah Oke guys Karena tadi gue liat Si apa Aspirasinya Si Pepper itu Adalah sesuatu Yang gak mungkin Kita lakukan Karena dia gak mungkin Punya anak Terus dia Harus jadi orang tua Tuh gak mungkin Jadi Karena kita juga Gak boleh nambahin Ini sebenernya bisa Kalau kita mau Ngeadopsi Cuman kan gak mungkin Kita gak boleh Nambahin Apa Orang ke dalam Asilum ini Gitu loh Masa orang gila Jadi masukin orang Gitu kan Jadi kita akan Ganti dia ke Painter Extraordinaire Disini dia Berarti Akan menjadi Seorang seniman Jadi kenapa dia gila Ya karena dia Ya gitu Banyak orang yang Mencibir dia Backgroundnya dia nih guys Gue udah mikirin Backgroundnya dia Banyak orang Mencibir dia Ngapain sih disini man Emang mau jadi apa Bisa jadi apa Akhirnya dia Bingung Stress Gila Tapi dia Di asilum ini Dia akan membuktikan Ke orang-orang Liat nih Gue bisa jadi sesuatu Gitu Lanjut Oke Jadi kita akan mulai Yang bisa dilakukan adalah Start three paintings While inspired Oke Dia gak inspired Paint for five hours Oke 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 Dia akan ngobrol Sama siapa ya Kok mereka gak ada yang ngobrol Sih guys Sumpah sedih banget Sini Iya Mereng gila sih ya Liat nih Ngomong sendiri Kenapa sih gak ada yang ngobrol Baca buku malu nih Soap pintar banget Orang Orang jahat Liat makan dari mana Si Kepang Kepang Paper is good Good sims are happy When all the rest around them Are happy And they seek to improve the world Makan Dia baik Guys Kenapa kakinya si Kepang ini Kayak manusia Warnanya Sebenernya itu cuma Legging Jadi Dia tuh karena di tibir Dia bukan manusia Dia tuh obses menjadi manusia Aduh bersik-bersik Dia obses menjadi manusia Makanya dia suka pake Legging Warah kulit manusia Gitu ceritanya Yaudah lah Sama juga orang gila Gitu kan Liat ini Ngomong sendiri-sendiri Gue bingung Apa yang terjadi Disini Gue cuma bisa nontonin doang Mereka ngomong masing-masing Yeay Mereka ngobrol Dia gak ngobrol Oh dia lagi nonton TV Oke Sumpah nih si Black Habit Horror bahasa Udah paling jahat Dia item Horror Dia ngomong sendiri Hei 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 Dengan siapa kamu bicara Dengan lampu Hai lampu Aku Black Habit Lanjut ke mereka Oke Dia butuh makan Have a quick meal aja Dia akan ham and cheese sandwich Dulu Abis ini Kalo udah pagi Kamu Pepper Kamu bakalan Lukis Seperti kebutuhan dia Makan dulu Abis itu blender Kita harus susahkan Pepper selalu Dapet tempat tidur Karena bakal Rebutan Oh dia dapet Kesempatan tidur Ini kesempatan gue Buat tidur Bahkan tidur aja Laginya tetap dipake Guys Biar aja Mau lagi makan Aku tuh ngobrol gak sih Ngobrol gak sih Atau Enggak Enggak dong Tapi mereka tuh Pada ngomong sendiri Enggak nambah Sama sekali Mereka semua Ini masih kalem-kalem ya Belum keliatan aja Nanti kayak gimana Liat tuh Say hello Akhirnya dia ngajak ngomong Yeay Ngobrol Tentang Discuss world peace Gue gak tau ya Dia kan jahat Kita gak tau dia suka apa enggak Terus kita akan Kesintres Kenapa dia pergi Oke Kenapa dia pergi Baiket kalian Dari tadi tuh Ngambil buku terus Buku yang udah diambil Kepada kemana Terus dia dimana nih Dia mau ngapain Oke dia mau ke WC Mau ketawa-tawa sendiri Horor deh Oh my god guys Dari tadi semuanya Ngobrol sendiri Gue ampe bingung Gue ampe mengajak Ngobrol bingung gitu loh Semuanya ngomong Sama dirinya sendiri Doang Gue yang pusing sekarang Coba paper sekarang Get to know Kita akan mischief dia Karena dia nyebelin kan Trick with buzzer Biarin aja Terus kita Gue tuh pengen Liat lagi pada Dimana sih Si Si Siapa namanya Si Loh kemana Si Jimmy Jimmy Dimana Jimmy Oke dia ngobrol sendiri Di kamar Rumah dia Sumpah Sumpah nih Kalo main kayak gini Jadi gue yang stress Kayaknya Gapain si Jimmy Nih guys Kayaknya kita Kegelapan gak sih Silumnya Nanti gue kasih lampu lagi Oke oke Nonton tv lagi Lanjut ke paper Dia lagi ngobrol Wuh Wuh Bertambah Bertambah Wuh Bertambah guys Dia guys Dia temenan doang Gak masih black habit ini Belum jelek Kayak moodnya padah Coba kalo moodnya udah pada jelek Wuh Wuh Coba kamu ngobrol sama Jimmy juga Gossip Kalian akan gosip Terus Kalian akan Discuss interest Oh my god Dia sedih Kenapa dia sedih Oke Dia sedih Karena dia Ngobrol sama Black habit Karena black habit itu jahat Dia kan sims yang good gitu kan guys Kalo sims yang good gitu Ngobrol sama yang jahat tuh kayak Kasian dia sedih Kegilaan dimulai Ngobrol-ngobrol Yang lain lagi pada ngapain Ya ampun Berarti juru semua Mereka doang yang melek nih Dan dia ngantuk Guys Dia ngantuk Gimana dong Oh Dia akan ngelukis Jum berapa sih Oh jam 7 pagi Oke Kamu ngelukis dulu One small classic painting Langsung abis duitnya setengah Udah bangun Si pilakor Pilakor Uw Liat jalannya sombong banget Satu Dua Satu Dua Satu Dua Nggak ada yang lebih baik dari gue Satu Dua Satu Dua Gue yang terbaik Oke dia ngelukis Ngelukis aja langsung Sini duitnya Liat dong Udah ada yang uncomfortable Kenapa dia Oke dia bengong Dia abis selesai makan Dia Dia ngomong sendiri Hai Johnny Rep Mirip Johnny Depp Nggak sih Karena gue ngerasa itu mirip Johnny Depp Lebih tepatnya mirip yang pas Di Pirates of Caribbean itu loh guys Aduh kok gue lupa sih Namanya siapa Kasihan Kok udah udah selesai Emang selesai paintingnya ya Kamu ngapain Oke tidur Udah tidur aja Kalo kamu sedih Terus ini apa Happy Karena dekorasinya bagus Thank you paper Hai di geek Hai di geek What are you doing Liat ini doang Liat ini udah warang-warni Ini udah warang-warni Udah nggak jelas ini mereka Oh 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 Dismiss evil ways Yes Coba 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 jadi orang baik ya Dantara semuanya Liat dia Liat dia Oh Oke 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 Guys Sama gue kasihan banget sih Mereka Liat mereka udah Ngobrol bareng Yang satu lagi ngobrol sendiri Yang satu lagi baca buku Liat cara dia buka buku Oke Dia happy ini Kenapa dia ngepi Karena dia capek Oke Abis ini kamu tidur ya Lekas semua berkumpul guys Lagi pada happy Nice Hai kepang Kenapa kamu baru bangun ya Oh welcome again Apa nih Kayaknya kita kedatangan tamu deh guys Oke Kita kedatangan tamu Banyak banget Kita sapa semuanya Kasih banget si paper Ngantuk guys Tapi dia harusnya pak Tetangga-tetangga baru Ini anggap aja kayak Keluarga yang mau ngejenguk gitu Padahal lu gak tetangga-tetangga baru Kan gak tau aja Isi asilum ini Isi rumah ini tuh Kayak gimana aja orangnya Tiba sih kalian stress sendiri Dengar ada yang mau kesini lagi Hai Sul-sul Hai Aduh Oke dia punya banyak temen guys Dia capek Abis ini dia akan tidur aja Sul-sul Ape kayak gitu guys Ngantuk dia Oke abis ini God be got a chance to chat Yay Ini siapa ya Ini kayak ganya oke deh Guys Gimana kalau kita bikin paper Nanti bakal punya pacar Menemukan cinta sejati Oke ngobrolnya udah Mending kamu tidur aja paper Wuh Wuh Liat gak Nambah semua Wow mereka Temen dengan baik Gak ada yang berantem Liat nih Liat mereka semua happy Kecuali paper Oke 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 Apa yang akan terjadi Oke dia udah tidur Oh my god kaget gue Dia hampir ngamuk guys Dia hampir ngamuk Gagak ada dia ngantuk Oke guys Kayaknya di episode 1 ini Kita Masih Perkenalan Kita masih ngeliat Apa yang terjadi Dengan mereka Seperti apa mereka Jadi Video ini Sampai sini dulu Kalau kalian suka Video ini Jangan lupa untuk Kasih like Subscribe Comment Dan share Klik ring bell Untuk tau notifikasi Seri SD Loom Challenge selanjutnya Oh liat guys Dia marah-marah Oke Emang isinya orang gila Gak apa-apa Oke Sampai disini dulu Spread the love See you T להgad ₨ Anyway Tau 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton